Hai Oke lo selesai berjumpa di channel perkaratunya hei apa warna yang pasti luar biasa bukan dan ya pada video kali ini Oke disini nanti kita akan membahas tentang persiapan exchange 96-97 yang kemungkinan akan hadir besok kalau sesuai jadwal sih biasanya kan exchange 96-97 akan keluar setiap hari selesai nah untuk foodernya nanti kita akan bahas seputar fooder yang akan keluar jadi kita prediksi prediksi ya fooder yang akan keluar besok itu apa tetap itu teman-teman yang mau invest atau mau beli beli fooder boleh ngikutin boleh tidak saya tidak merekomendasikan ya saya tiga tidak merekomendasikan tapi saya cuma memprediksi aja deh kalau kesalah ya mohon maaf tapi kalau bener waduh lumayan sih tapi disini saya sudah mempraktekkan sendiri di akun saya sendiri jadi teman-teman yang mau ngikutin mau kalau enggak ya nggak usah sih ini apa ya saya enggak mengajukan teman-teman mengikutin itu lah ya takutnya nanti malah pada rungka terus saya yang disalahin cuy oke langsung saja disini kita menuju ke in game nya cuy oke nah ini dia cuy oke sebelum kita membahas tentang persiapan exchange 96-97 terbaru untuk teman-teman yang mau top up langsung gas kan saja ke kianostor dan ini dia untuk priceless terbarunya untuk kontaknya ada di bawahnya cuy dan juga untuk teman-teman yang mau joki permata langsung gas kan join grup kianostor nanti link grup whatsappnya akan saya taruh di deskripsi video ini ya oke nah disini kita membahas seputar exchange 96-97 yang kemungkinan besar akan hadir besok hari selasa yaitu besok ini cuy oke untuk exchange kali ini disini baru hadir yang 93-94 ini sejak hari Sabtu cuy ini sesuai jadwal ya sesuai schedule cuy jadi untuk yang 96-97 seharusnya besok akan keluar nah disini kita akan keluarkan dulu untuk apa bocoran pemain-pemain yang ada di dalam pack 96-97 oke ini dia cuy ini adalah bocoran dari bro Saburin nah mantap banget ya wah ini banyak banget cuy sekarang yang dikeluarkan banyak banget ya disini terdiri ada pemain Heroes sama Totti jadi Heroes Prime dan Totti ada Ginola OVR 97 terus ada Marquez OVR 96 terus ada Ronaldo Hernan 97 Ruth Gullit 97 Malini 97 Matau 97 Eusebio 97 terus ada Rodri 97 terus ada Raleonel Messi 97 Erling Harlan 97 Terus ada Sanchez 96 van der Saru van der Sar akhirnya keluar juga cuy over 96 Carlos Arbeto 96 Zerzinyo sampai 96 Roberto Carlos 96 Roberto Carlos juga keluar ini ya jarang gak sih van der Sar sama Roberto Carlos jarang keluar tapi ini keluar terus ada Svensteiger 96 Judd Bellingham 96 klien Bape De Bruyne terus ada Ruben Dias Christian Ronaldo Ken Berardo Silva dan Keparat Skelia Keparat Skelia verse 96 jadi itu sih prediksi-prediksi pemain-pemain yang kemungkinan besar akan keluar besok di exchange Heroes atau Totti 96 sampai 92 jadi ketika disini kita melihat ada Heroesnya seharusnya secara fooder ya secara fooder pemain-pemain Heroes akan masuk dan bisa digunakan untuk exchange seharusnya cuy seharusnya oke disini kita menyimak dulu menyimak dari exchange pertama ya pas harus weekend week pertama atau minggu pertama untuk foodernya yang keluar itu beda alias enggak cuma satu yaitu foodernya itu ada pemain 95 terus 94 dan 90 ada tiga fooder nah itu tetapi di minggu ini ternyata foodernya ganti untuk yang offer 93 sampai 94 kemarin yaitu foodernya sama kayak fooder effect di Totti exchange kemarin yaitu cuma menggunakan satu pemain untuk yang 93 94 kemarin itu menggunakan fooder 90 berapa cuy 90 ya yang 93 94 ini menggunakan fooder 90 kan cuy iya cuy menggunakan fooder 90 dan itu pada kaget cuy itu pada kaget jadi tiba-tiba fooder 90 naik pesat misalnya banyak yang tidak memprediksi cuy banyak yang tidak memprediksi jadi untuk kemungkinan aja ya untuk kemungkinan fooder buat besok itu kalau prediksi saya sih balik cuy foodernya akan balik menggunakan offer 95 akan tetapi disini kemungkinan besar pemain Heroes tetap digunakan nah itu kalau pas di Totti dulu kan harus menggunakan Totti tetapi di pack ini ada pemain dari Heroes Prem jadi kemungkinan besar untuk foodernya Heroes Prem seharusnya masuk seharusnya tapi kalau folder yang digunakan sama kayak minggu pertama itu juga pasti ada kemungkinannya ada kemungkinan menggunakan fooder yang pertama yaitu ada offer 94 90 dan 95 jadi Monggo teman-teman mau memprediksinya gimana kalau saya sudah memberikan dua folder itu tapi kemungkinan besar kalau mengikuti yang 93 94 yang minggu ini itu seharusnya cuma 95 seharusnya kalau sama sih kalau sama ya ini cuma kita prediksi-prediksi aja soalnya ya ini memang rada deg-degan soalnya diolah alih jadi bikin kayak apa ya kejutan benar-benar kejutan untuk foodernya jadi Monggo teman-teman mau mempersiapkan fooder yang mana 95 atau menggunakan fooder 94 90 dan 95 itu Monggo Cui kalau saya kalau saya disini saya perhatikan aja ya yang sudah saya beli disini saya belinya itu cuma beli enam beli 6 untuk offer 90 yaitu saya beli si Donovan disini saya nggak invest saya nggak invest niat saya cuma mau buat exchange satu kali jengan butuh butuh tiga deh satu kali jengan butuh dua kemudian besar besok ikannya cuma dua kali jadi saya cuma beli enam jadi saya nggak invest jadi untuk teman-teman yang mau invest berani invest Monggo oh tapi kalau nggak berani nggak usah saya aja nggak berani jadi saya disini cuma mempersiapkan buat exchange saja di akun utama sama di akun kedua juga sama jadi cuma mempersiapkan buat exchange jadi nanti besok akan melakukan exchange semuanya di akun utama dan akun kedua akan melakukan exchange semuanya semisal semisal foodernya bener kalau salah ya udah cuy rungkat ya kalau salah ya rungkat jadi keuntungan kita kita berani nimbun sekarang berani beli sekarang itu pasti harganya lebih murah tetapi ke apa kemungkinan nah yang namanya di gambling ya cuy yang namanya gambling kemungkinan bisa beda untuk budernya jadi bisa rungkat tapi kalau tonton mau nyari aman bisa beli besok jam 8 pagi jadi dipantau dipantau untuk OVR 94 masih ada yang murah untuk yang 94 itu masih ada yang murah tuh waduh mana ini nah ini ya bukan-bukan ada juga ada pemain heroes OVR 94 ya bentar ada yang murah masih ada yang murah misalnya karena ternyata foodernya keluar yang itu luar yang sama kayak minggu pertama siapa ya tadi cuy nah ini si Brolin ini cuy si Brolin ini masih di harga mentok ya ternyata ya si Brolin ya jadi kalau teman-teman mau mau mempersiapkan fooder seperti minggu pertama ya itu pakai Brolin aja jadi lebih murah dibanding yang lain dan ini masih harga mentok tapi kalau prediksi saya ya masih kemungkinan kayak si yang 93 94 kayaknya jadi kalau balik ke minggu pertama itu beda beda minggu itu itu kayaknya rada-rada aneh tapi bisa jadi tapi bisa jadi jadi kemungkinan akan ada dua kemungkinan fooder yang pertama kayak minggu pertama yaitu menggunakan fooder 95 94 dan 90 terus ada kemungkinan juga sama kayak yang 93 94 di minggu kedua ini yaitu menggunakan satu fooder 95 3 biji nah itu jadi ada ada dua kemungkinan itu ya teman-teman mau mau nyobain yang mana terserah nanti komen di bawah bang saya mempersiapkan fooder yang 95 3 kali nanti komen cuy terus teman-teman yang menyiapkan fooder seperti minggu kemarin yaitu menggunakan 94 95 dan 90 silahkan komen juga juga oke kayaknya mungkin itu aja cuy jika teman-teman pada video kali ini silahkan klik tombol like share dan subscribe agar teman-teman tidak ketika buku game keren setelahnya cukup game salam berikutnya joss selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati